Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perikumanusiaan dan perikuman keadilan Dan perjuangan kekeratan kemerdekaan Indonesia telah sampai berasa dan berbahagia Dengan selamat setausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu ke depan kemerdekaan ke Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdawat, adil, dan makmur Atas berkat-berkat Allah yang kuasa Dan dengan didorongkan oleh inginan uhur Supaya kehidupan kebangsaan bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang meniliki segala bangsa Indonesia Dan seluruh tempat darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, pergamaian abadi, dan keadaan sosial Agar disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam satu susunan negara-negara Indonesia Yang berkegaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhan yang merasa Kemanusiaannya adli dan beradab Persatuan Indonesia Dan rakyat yang kimpin dan nikmat kecenahan Dalam persawaratan perwakilan Serta menunjukkan satu kagian sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kembalikan selesai Terima kasih